Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Halo Sobat 651 Safa Kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air Berita kali ini datang dari salah satu bazar Jokowi yang tidak terima menjadi gubernur terbaik Anis dikatakan hanyalah produk 212 Pegiat media sosial yang juga merupakan bazar Jokowi bermadi area atau yang akrab di Sapa Abu Janda Menyidir penghargaan yang baru saja diterima oleh Gubernur DKI Jakarta Anis Basweda Penghargaan tersebut yakni Best Governor for Inclusive Economic Growth Atau Gubernur Terbaik untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pada hal itu malam penghargaan People of the Year 2021 di Metro TV pada Kamis 2 Desember yang lalu Penghargaan ini diberikan kepada gubernur tetapi sesungguhnya penghargaan ini untuk seluruh warga Jakarta Yang telah bekerja sama untuk bisa bertahan dan maju di dalam suasana pandemi Begitu kata Anis Menanggapi hal itu Abu Janda menyebut bahwa sampai kapanpun Anis tetap dikenal sebagai gubernur hasil produk Reuni 212 Netizen lagi nyinyir gara-gara Pak Anis dapat award dari Metro TV Jadi gini lho pak, izinkan saya jelaskan kenapa banyak orang kecuali kadron yang sulit menerima Pak Anis Karena Pak Anis mau pencintraan lewat piala atau award sebanyak apapun Orang akan ingat Pak Anis itu gubernur produk dari 212 Begitu kata Abu Janda di akun Instagram pada Sabtu 4 Desember Menurut Abu Janda sampai kapanpun Anis akan dikenal pernah mendompleng sebuah gerakan politik rasis dan sara Untuk memenangkan pilkada DKI Jakarta tahun 2017 Sampai kiamat orang akan ingat sebagai gerakan politik rasis dan sara Memenangi pilkada halalkan segala cara Begitu kata Abu Janda Ia juga menambahkan bahwa mantan mendikut itu sebetulnya sadar Bahwa dirinya adalah produk 212 Untuk itu ia pernah beberapa kali hadir dalam acara tersebut Pak Anis juga sepertinya sadar bapak adalah produk 212 Makanya bapak apresiasi dengan hadir dua kali di reuninya Jadi begitu kura-kura Kenapa kubu nasionalis selalu nyirin Pak Anis Karena kami anti 212 Sesimpel itu semoga penjelasan saya bisa diterima Begitu tambahnya Lalu menurut teman-teman apakah Binar Pak Anis Baswedan adalah produk dari 212 Wah akhirnya Abu Janda mengaku jadi buzzer Jokowi Digaji dengan nominal yang besar hingga ke luar negeri Permadi Arya mengaku mulai giat di media sosial sejak 2015 Lewat nama fiksi Abu Janda Dia membuat beragam parodi untuk melawan terorisme, ISIS, dan radikalisme Yang berkembang khususnya di media sosial Tak hanya itu Belakangan ini dia juga aktif menyerang balik pihak-pihak yang dianggapnya Kerap menyerang Presiden Jokowi Simpati itu tumbuh karena Dia melihat Jokowi sebagai figur yang paling banyak di fitnah Sejak Pilpres 2014 Pak Jokowi itu calon presiden yang paling banyak di fitnah Dalam sejarah politik Indonesia Katanya seperti dikutip dalam belak-belakan yang tayang di Detikom Senin 1 Februari Mungkin karena kreatif ikras Kemudian keberpihakan dan juga keberaniannya itulah Pada 2018 Tim sukses Jokowi mengajaknya bergabung Dia menjadi influencer Atau orang awam kerap menyamakannya dengan buzzer Selama kampanye Pilpres 2019 Permadi Arya alias Abu Janda ini mengaku dibayar bulanan dengan nominal yang besar Tapi dia tak menyebut berapa besaran rupiah yang diterimanya itu Pokoknya ya benar-benar jackpot Itu istilahnya ya disitulah Sebelum-sebelumnya Asal bisa makan mah syukur Kata Permadi Arya berseloroh Selain honor bulanan Selama kampanye dia juga ikut keliling ke berbagai kota di tanah air Bahkan hingga ke luar negeri Saya pernah diminta jadi pembicara dalam kampanye di Hongkong dan juga Jepang Ujar lulusan University of Wolverhampton Inggris itu Tapi begitu Pilpres selesai Permadi menegaskan kontrak dia dengan tim sukses Jokowi pun berakhir Tapi terus dipelintir kemana-mana Seolah masih tetap jadi buzzer Itu gak bener Kita dah dibubarin Karena telah menerima honor bulanan yang besar Permadi Arya mafhum Bila dirinya kemudian tak pernah ditawari Untuk menjadi komisaris di BUMN Seperti anggota tim sukses yang lainnya Abu Jender pun juga mengaku Meraih jackpot berkat jadi buzzer Jokowi Permadi Arya mengaku mulai giat di media sosial Sejak tahun 2015 Permadi Arya pun juga mengaku Benar-benar jackpot Ketika menjadi buzzer Jokowi Karena sebelum-sebelumnya Ia mengatakan Bisa makan pun sudah bersyukur Abu Jender yang mengaku Dapet jackpot ketika menjadi buzzer Untuk tim Jokowi pun Akhirnya mendapatkan komentar Dari ex-elit TKN Jokowi Ma'ruf Dan mereka baru mengetahui Bahwa buzzer Jokowi mendapatkan duit Wah itu gak tau saya Kami di TKN saja gak dapet honor Gak dapet gaji Jadi kita gak tau Kalaupun itu Abu Jender direkrut Bisa jadi bukan TKN yang merekrut Bisa jadi salah satu relawan yang merekrut Karena di bawah TKN itu banyak relawan Itu kita gak tau Kata ex-wakil direktur saksi TKN Ahmad Baydowi kepada wartawan Pada hari Senin 1 Februari Awik sama Anbaydowi mengaku Mengaku tak digaji selama menjadi Wadir saksi TKN Jokowi Dia menegaskan TKN bersifat super relawan Lebih jauh Awik juga mengaku Tidak mengetahui nomenklatur buzzer Jokowi Di dalam struktur tim sukses Dia menyebut ada kemungkinan Abu Jender bekerja di bawah relawan Jokowi Bukan di struktur TKN Setahu saya gak ada buzzer Itu semacam relawan ya Yang begitu-begitu Kan tidak ada disitu nomenklatur buzzer Jadi dugaan saya Kalaupun Abu Jender mengklaim Menjadi buzzer Jokowi Bisa jadi salah satu relawan yang merekrut Abu Jender di dalam Belak-belakan detik kom Mengaku diajak bergabung Dengan tim sukses Jokowi pada 2018 Karena kemungkinan faktor kreativitas Keberpihakan dan keberaniannya Dia menjadi influencer atau orang awam Kerap menyemakannya dengan buzzer Selama kampanye Pilpres 2019 Beredar video pria mengajak umat islam Untuk memenggal kepala permadi Arya Saat ini beredar video Seorang pria yang mengajak umat islam Untuk memenggal kepala permadi Arya Alias Abu Janda Pria yang ada di video itu Menilai parodi permadi Arya Telah menajahkan Habib Bahar bin Smith Ia menilai Abu Janda seorang PKI Yang telah menghina ulama Kiai dan Habib Pria dalam video itu Mengatakan tidak takut masuk penjara Atas seruan untuk memenggal kepala permadi Arya Selain itu pemuda Madura Juga menantang duel Abu Janda sampai mati Seorang pemuda asal kecamatan Omben Kabupaten Sampang, Madura Bernama Akbar Fauzi Menantang duel sampai mati Abu Janda Saya dari Madura Darah saya dan nyawa saya untuk Rasulullah Membela agama Allah dan untuk membela syariat Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Begitu kata Fauzi dalam akun Youtube Bernama Pitongkol Media Akbar yang kesal dengan pernyataan Abu Janda tersebut dengan tegas Mengatakan kepada Abu Janda Agar bisa menentukan tepat waktu untuk bisa bertemu Saya akan bun kamu Kata Fauzi Bahkan dia tidak segan mengatakan bahwa Muka Abu Janda seperti hewan yang najis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax